Hai semuanya, selamat datang ke Final Fantasy Brape XPS Setelah banyak kali eksperimen Saya pikir kali ini saya sudah siap untuk berbagi guide saya tanpa X-Star Envy Oke, saya akan membawa Duo Tiffa sebagai LB Finisher Saya membawa Tiffa dari Sotoyuk dan mari kita lihat normal form Oh ya, bagus Tiffa normal form harus dibuat dengan LB fill pattern at least 1000 untuk membuat battle lebih mudah Dan di Press Shift Mode Oke Dia dibuat dengan Dragon Killer 300% plus LB Damage Boss 265% Wow Wow, awesome man Wuh Dan saya membawa Peladin Scizol sebagai Prof of Tanker saya dengan full evasion Saya membunuhnya dengan tinggi yang tinggi untuk Ice, Light dan Dark Oke Jika kalian tidak membawa unit element booster Jadi Prof of Tanker kalian harus dibuat dengan High resistance at least 300% plus Light dan Dark at least 180% Oke Dan ini dia dia Setelah saya membawa Minora Asma Support unit Saya menggunakan Parasol dan Ion untuk mencapai Evocation Gage setiap turn Um Anda harus menemukan dia menjadi 6 star dan mengembanginya sampai level 25 untuk mengaktifkan Double Conductor Saya akan membutuhkan ability itu kemudian kemudian saya membawa Virion Neofision Saya menggunakan Katana dan Bow untuk menurutkan HP Gage Jadi selain Chainer dia juga HP Gage Breaker Saya menggunakan Dark Katana Oke setelah saya membawa Loren dengan Glaucast Gridsword Inet Dark Dia adalah Breaker dan juga Chainer Saya membawa Tifa Saya membawa LB Feel Per turn dalam normal form dan ya di aggressive form Saya membawa Dragon Killer dan LB Damage 200% Dragon Killer 295 plus LB Damage 200% jadi ini kita ini saya harap kali ini strategi ini akan berhasil oke oke per turn Palladin Scissor cast 9 Rino Radul Conductor dan Triple Breaker Cracker 2 HV Gage Loren cast Spear Split Dua Tifa guarded jadi ya Saya ingin mengucapkan semua teman saya yang telah menyentuh XRMV atau Tifa jadi saya bisa yang melakukan banyak experiment dan ya saya sangat menghargai semua support ya kalian sangat membantu banyak oke Scissor cast into Dark dan Night Bearing Rino Double Conductor Tyrion cast Creeper Breaker and Loren this time got it Dua Tifa turn into basic mode cast concentration oops Concentration Awaken Fighting Spirit and then Zen and Study Persistence 1 板 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 5 1 1 2 2 3 4 dan sekarang, Sheezo cast triple Saddlebringer Chaining with Blade of Evosion Ok, I will try to destroy his body at this turn oke, bagus wooo, ya oke wow, itu sangat keras karena ini badai HP jika saya tidak salah Rp 80.000.000, Rp 800.000.000 oke ya, kali ini Tifa saya akan dual cast Darwin Blow dan cast Heart Fever jadi saya akan Imperial left and right head ok Rynora cast Double Conductor Fizzle yes Vyrian Loren Loren Tifa dari Sotoyuk untuk informasi untuk informasi bahwa left head mempunyai high defense jadi pilih Tifa yang paling kuat untuk destroy left dan kemudian kemudian dan kemudian Tifa destruis right head oke ini Tuna peladin sisal, cast triple shadow bringer, chaining with triple falling winds of finn Loren evoke, asura, dua tifa, turn into aggressive mode oh wait, i think i made a mistake the tifa, dust, oh yeah, nice, nice, okay, nice okay, i will fuck asura first oh yeah, nice, let's see, yes, finally i did it i did it in 5 turn without extra envy and so relieved, and i thank you so much for all of your sharing to me you guys helped a lot, and i thank you to ak lemak, if i'm not wrong, my youtuber friends oh yes, finally i accomplished all missions so, yeah, i thank you so much for supporting me as always and if you guys have anything to discuss about this game please feel free to add comment below see you on my next video thank you guys thank you thank you thank you thank you